Istilah Wibu pastinya sudah sangat familiar di kalangan kita yang selalu bersinggungan Dengan dunia jejepangan dan juga pop culture Entah itu konotasinya negatif maupun positif Wibu selalu diidentikan sebagai seseorang yang sangat fanatik Dengan segala hal yang berbau-bau jejepangan Dari mulai budayanya, bahasanya, dan juga yang paling umum Sudah pasti adalah pop culture-nya Mulai dari musik, fiksi seperti anime, manga, dan game Bidang otomotif, dan lain sebagainya Namun pernahkah kalian mendengar istilah Wibu Barokah? Sepertinya istilah ini cukup populer akhir-akhir ini Terutama setelah beberapa akun di Instagram maupun sosmed lainnya Memposting konten-konten yang berhubungan dengan hal tersebut So, pertanyaan pentingnya adalah Apa sih Wibu Barokah itu? Dan bagaimana sejarahnya sehingga tercetus istilah Wibu Barokah Yang menjadikan mereka menjadi sebuah klasifikasi tersendiri Bagi para Wibu-Wibu yang kadung memiliki image negatif Dengan stereotif aneh dan juga mesumnya Secara definisi sebenarnya Wibu itu sendiri cukup panjang Jika dijelaskan maupun ditelisik dari sejarahnya Wibu pada awalnya sebenarnya adalah sebuah kata selang Dari istilah Wapanis Sebuah istilah hinaan bagi orang-orang barat yang terlalu fanatik Kepada budaya Jepang Wapanis sendiri mungkin adalah singkatan dari Wanobi Jepanis Ya istilah Wapanis sendiri memang sudah diperkenalkan jauh sebelumnya Tepatnya di abad 19 Ketika seorang penulis asal Yunani Bernama Lafkadio Herm Menulis banyak sekali buku-buku tentang Jepang dan budayanya Dia bahkan menggunakan nama Kouzumi Yakumo Sebagai nama penanya dan menikahi seorang putri Dari seorang samurai Jepang Awal dia bersinggungan dengan Jepang Sebenarnya tak lepas dari profesinya sebagai seorang jurnalis Dimana dia ditugaskan oleh perusahaan majalah tempat ia bekerja Untuk meneliti dan menulis artikel-artikel tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang Itulah sejarah Wapanis Sedangkan istilah Wibu sendiri baru ditemukan ketika sebuah website forum board anonim bernama 4chan Yang juga merupakan markas serta cikal bakal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan grup hacker anonimus Yang juga mempopularkan istilah Wibu di situs tersebut Dimana di forum tersebut juga terdapat sebuah aturan alias rules Dimana para membernya dilarang menggunakan istilah Wapanis Untuk saling mengejek sesama penggemar budaya Jepang Karena ya seperti kita ketahui bahwa 4chan pada awalnya hanyalah tempat share gambar-gambar anime Bagi para penggemar-penggemar anime di negara barat Ya bisa dikatakan 4chan ini mirip-mirip lah dengan forum kaskus di Indonesia Dari aturan inilah akhirnya tercetus istilah Wibu Atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah Wibu juga Yang dimana kata tersebut sebenarnya berasal dari sebuah istilah di dalam komik The Perry Bible Fellowship Sebagai kata selang dari Wapanis Dalam artian sebagai sebuah ecikan Ya Wibu memang dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan seringkali diejek Hal ini karena dalam sejarahnya sikap seorang Wapanis alias Wibu Dianggap sebagai seseorang yang tidak nasionalis dan tidak bangga kepada negaranya sendiri Terutama hal ini lebih ketara ketika pada masa Perang Dunia Kedua Dimana negara-negara barat memusuhi negara Jepang Dimana negara Jepang pada saat itu lebih memilih bergabung dengan Kubu Sebrang sebagai koalisi perang mereka Lalu apa perbedaan Wibu dengan otaku dan juga ada istilah yang baru-baru ini cukup populer Yaitu istilah anime lover Yang seringkali disebutkan oleh para genzi-genzi yang tidak mau disebut Wibu Meskipun mereka mengaku sering menonton anime Cukup aneh bukan? Sebagai informasi Wibu adalah istilah julukan bagi orang di luar negara Jepang Yang menyukai budaya Jepang Baik itu fanatik maupun sekedar suka saja Secara normatif Bisa dikatakan mereka adalah Wibu Karena indikator kata kuncinya adalah suka sama budaya Jepang Baik itu budaya popnya maupun anime dan manga Ataupun budaya secara keseluruhan Baik fanatik maupun tidak fanatik Itu disebut dengan Wibu Tidak ada bantahan dan juga no debat untuk hal ini Sedangkan otaku adalah istilah bagi orang Jepang yang terlalu fanatik Pada satu bidang hobi ataupun pekerjaan Dimana istilah otaku di barat disebut juga dengan istilah gig So jadi sudah jelas ya otaku ini diistilahkan khusus bagi orang Jepang Bukan untuk orang-orang di luar Jepang Walaupun banyak juga mereka-mereka yang mengaku-ngaku Sebagai seorang otaku Meskipun mereka bukan berdarah Jepang maupun tinggal di Jepang Sedangkan anime lover sama halnya dengan Wibu Karena sama-sama menyukai budaya pop Jepang Tidak ada perbedaan sama sekali So itulah sejarah singkat tentang istilah Wibu Dan kenapa mereka dibenci Jadi tidak tepat juga jika dikatakan Wibu itu harus mesuh Tidak mandi, tidak gosok gigi, bau bawang dan lain sebagainya Karena banyak orang di luar sana yang benar-benar pantas disebut Wibu Namun mereka tidak berpenampilan seperti layaknya stereotip Seorang Wibu yang sering kita dengar selama ini Contohnya adalah Elon Musk Yang secara jelas dari beberapa tweetnya di Twitter Alias X sekarang ini Dia menampakkan diri sebagai seorang Wibu Lalu ada juga beberapa orang lainnya Seperti misalnya DJ Porter Robinson Dan juga Alexander Snow Seorang animator, CGI editor Dan juga sutradara terkenal dari film-film blockbuster Juga mereka bisa dikatakan sebagai seorang Wibu Dan mereka benar-benar mengaku sebagai seorang Wibu Seperti yang telah saya mention di pembukaan di atas Wibu Barokah pada awalnya berasal dari postingan-postingan di Instagram Dan juga ditambah karena banyaknya meme Tentang para anak-anak rohis yang berpenampilan seperti Wibu Juga menambah kepopuleran istilah ini Namun disamping karena pengaruh-pengaruh Postingan meme-meme di Instagram dan sosmed lainnya Wibu Barokah secara terstruktur Dikenal sebagai klasifikasi Wibu jenis baru Justru baru terlihat pada tahun 2017 Tepatnya seorang member kaskus bernama Aidy Egak Memposting sebuah tweet berjudul Hati-hati kan propaganda hilafah dalam serial Naruto Tread itu dengan segera menyedot komentar-komentar yang beragam dari para member di situs forum kaskus tersebut Hingga tak kurang dari 200 lebih member berkomentar di tweet tersebut Entah karena terinspirasi atau apapun itu alasannya Akhirnya beberapa bulan kemudian situs egagologi Yang ternyata juga diketahui Diciptakan oleh egag sendiri pun mengudara Situs web blog itu pada akhirnya menampilkan artikel-artikel bertemakan Islam dan juga Jejepangan Tak hanya itu, dua tahun kemudian setelah situs itu mengudara Channel YouTube Egagologi dan juga akun Instagramnya juga Mulai aktif memposting video-video dan juga foto-foto yang berhubungan dengan anime dan juga Islam Seperti misalnya ajaran Islam di dalam anime dan lain sebagainya Satu tahun kemudian, Wibu Barokah nampaknya mulai menyebar Karena pada tahun 2021 terdapat sebuah grup WA Yang dicetuskan oleh beberapa pemuda yang menamai mereka dengan nama K-Anime Yang merupakan singkatan dari kajian anime Salah satu pelopor dari grup ini adalah akun Instagram bernama Wibu Mengaji Terbentuklah klasifikasi Wibu jenis baru ini Dan kerennya lagi, ternyata juga para Wibu-Wibu ini berhasil mempengaruhi seorang Ustadz Felix Yang juga bisa dikatakan ia adalah seorang aktivis HTI Dan komunitas dakwah binaan Ustadz Felix Shaw sendiri Yaitu yang bernama komunitas Yu Ngaji Tak jarang dalam beberapa videonya bersama komunitas bentukannya tersebut Yaitu komunitas Yu Ngaji ini Dia membahas beberapa kisah dan cerita di dalam anime Serta mengambil pesan yang sesuai dengan ajaran Islam di dalamnya Seperti apa yang dilakukan oleh Egegologi di dalam konten-kontennya Banyak orang menganggap Wibu Barokah sebagai sebuah lawakan Karena secara kesan mata anime banyak melanggar aturan-aturan syariat Islam di dalamnya Seperti misalnya pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam Di mana anime-anime Jepang kadangkala menampakkan aurat yang tidak sepatutnya ditampakkan Selain itu ada juga beberapa anime yang terkesan menghina agama dan bahkan mempromosikan ateisme Karena alasan inilah juga beberapa akun yang memposting konten-konten tentang Islam dan anime Biasanya diserang habis-habisan dengan komen-komen yang hate alias hate speech Baik berupa argumen maupun ejekan Image Wibu yang sering diperlihatkan cabul dan jorok juga menambah kontroversi seorang Wibu Barokah Namun di sisi lain sebenarnya Wibu Barokah adalah langkah berani Dalam hal dakwah dan juga penyebaran Islam di kalangan anak muda Karena seperti yang kita ketahui kaum Wibu dan penggemar anime di kalangan anak muda saat ini Sangat banyak sekali serta terus bergenerasi setiap zaman Apalagi dengan adanya platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram Yang banyak dimainkan oleh generasi muda terutama anak-anak pada saat ini Wibu Barokah seolah menjadi contoh paling efektif Bagaimana kaum anak muda terutama para Wibu bisa tetap kreatif menggali ide yang berhubungan Dengan hobi dan kesukaan mereka terhadap bidang apapun termasuk juga dalam bidang dakwah Kita bisa kesampingkan dulu hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Islam Entah apapun itu medianya mau itu anime Ataupun media apapun selama ada pesan yang bisa kita ambil di dalamnya dan tak lupa juga Pastinya sesuai dengan ajaran Islam Maka hal itu sangat pantas untuk kita pelajari Toh seperti apa yang dikatakan oleh seorang Imam Al-Ghazali Bahwa ilmu yang terbaik yang pernah ia dapatkan adalah Ilmu yang berasal dari ucapan seorang penyamun Alias perampok di gurun pasir Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Tentang Wibu Barokah Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami Ke grup chatting komunitas kalian Dan jika ada kritik dan saran Silahkan bubuhkan kritik dan saran kalian di kolom komentar Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!